maka relay akan berfungsi sebagai indikator bahwa telah terjadi kebakaran oke sekarang kita coba panaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel di video saya beberapa hari lalu saya buat sebuah alat dimana alat ini ketika kita panaskan maka kipas akan berputar oke dan alatnya seperti ini ini sangat sederhana dan sekarang saya akan ubah alat ini menjadi sebuah alat dimana alat tersebut bekerja ketika ada bagian yang terbakar dengan kata lain sederhananya alat pendeteksi kebakaran oke dan untuk kipas ini ini saya akan lepas dan nanti akan saya gantikan dengan sebuah relay dimana relay ini yang akan berfungsi untuk menghidupkan alarmnya untuk alarm kita bisa menggunakan suara serine ataupun lampu yang berkedip-kedip dan lain sebagainya tetapi disini saya akan menggunakan lampu seperti ini dan ini lampu bekas kemarin menyambut 17 Agustus dan lampu ini berkedip-kedip seperti itu jadi harapkan ketika lampu ini berkedip maka ini adalah indikator bahwa terjadi kebakaran oke disini saya mau pungkar lagi untuk alat yang ini dan alatnya kita tempel di sebuah relay sebagai sweet on off ketika alat ini kebakar ya atau terkena api oke langsung saja disini saya mau lepas dulu untuk kipasnya untuk transistor atau MOSFET disini saya pasang di kaki plus relaynya kebetulan disini saya tidak pakai dioda yang penting untuk MOSFET ataupun transistornya kalau kita pasang satu kaki adalah plus berarti satunya lagi adalah min dan untuk bagian dioda disini saya akan beri kabel sedikit panjang selamat menikmati oke untuk dioda saya bentuk seperti ini baru dikasih kabel setidaknya 10 atau 20 cm agar mudah ditempatkan dimana terdapat sebuah lokasi yang dianggap mudah sekali terjadi kebakaran atau panas oke oke saya punya kabel sepanjang kurang lebih sekitar 25 cm saya mau pakai kabel ini saja untuk pemasangan komponen sama seperti di video sebelumnya hanya hanya dirubah untuk posisi saja jadi untuk plus sama min diodanya jangan sampai kebalik oke oke kita cek lagi mana plus dan mana min dari diodanya kita cek lagi kalau sudah pas baru kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan alatnya sudah jadi sekarang kita cek dulu apakah alat ini berfungsi jangan lupa kita kasih suplai terima kasih oke oke kita coba dulu seharusnya kalau diodain yang dipanaskan maka relaynya akan bunyinya kita coba panaskan dulu oke dan relaynya bunyi menandakan rangkaian ini sudah berfungsi dengan baik sekarang tinggal kita pasang lampunya oke disini saya akan pasang lampu seperti ini sebelumnya kita cek dulu untuk lampunya apa masih nyala normal oke dan lampunya masih nyala jadi untuk relaynya kita gunakan untuk menghidupkan lampunya ketika ini terjadi panas maka relaynya akan hidup dengan demikian lampu ini juga akan hidup ya oke saya bongkar dulu untuk lampunya jadi untuk lampu ini saya ambil jalur input tegangan 220V dan saya ambil dari relay ini tetapi disini saya tidak pakai dua-duanya hanya sebelah saja sebagai on off ya 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 selamat menikmati 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 Titik dimana kita tempatkan sebuah rangkaian ini Terutama bagian sensornya Yang terbuat dari dioda Dimana dioda ini ketika terjadi kebakaran atau kepanasan Maka dioda ini akan bekerja dan Tentunya lampu indikator pun akan nyala Oke, jadi saya rasa itu saja Untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua Jangan lupa subscribe, like dan kalau ada pertanyaan Silahkan beri komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh